Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody Welcome back to the last video of this semester it's gonna be a review video well actually the last meeting of the semester is supposed to be done by zoom karena kita akan mendiskusikan beberapa hal but unfortunately I got a toothache today so it's really bad and I can't talk for for long hours so I have no choice then to give you this review video I hope you will understand and if you still have some problems with the materials you can still ask me by WhatsApp and text message so we'll review all of the exercises that I've given to you there are four topics so far yang pertama we have discussed about future tense dan latihan yang saya berikan pertama kepada anda setelah setelah UTS adalah be going to the use of be going to plus the verbs in the box jadi anda diminta untuk menuliskan kalimat lengkap untuk melengkapi kalimat yang ada berdasarkan penggunaan be going to plus kata-kata yang ada di dalam box nah waktu itu sudah menerangkan arti masing-masing dari kata ini adalah do mengerjakan eat makan give memberi lie down ini berbaring stay tinggal work perjalan wash mencuci watch menonton wear memakai so as you know all of these words are very common in English jadi sudah sampai di level ini you're supposed to know the meaning of all of the words harusnya anda sudah tahu ini kata-kata yang hampir selalu digunakan dalam bahasa Inggris ya kata-kata yang sangat umum so let's go on from number one my hands are dirty tangan saya kotor berarti saya akan titik-titik mereka berarti kalau kotor berarti saya akan mencuci maka jawabannya adalah wash perhatikan disini penggunaannya adalah subject oh ini salah ya sebentar saya perbaiki nah tidak boleh ada apostropi ketika tubinya tidak disingkat kalau disingkat baru pakai apostropi apostropi itu koma atas ya koma atas itu dipakai jika disingkat seperti ini itu baru boleh kalau tidak seperti ini saja so harus ada subject lalu to be going to plus kata kerja bentuk pertama berarti saya akan akannya dari sini dari sini mencuci mereka saya akan mencuci mereka mereka siapa? tangan tadi jadi dalam bahasa Inggris mereka itu they subject pronoun them itu bisa menggantikan orang dan benda juga jadi tidak miss tapi itu kan orang artinya mereka miss iya tapi dalam bahasa Inggris dia mengacu kepada segala sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu termasuk benda ya next nomor 2 what to party tonight apa titik-titik ke pesta malam ini berarti yang mungkin akan dia lakukan adalah memakai apa yang akan kamu titik-titik pakai ke pesta malam ini berarti nanti jawabannya karena dia pertanyaan berarti kita mulai dari subject to be no kalau subject to be itu berarti kalimat positif kalau pertanyaan saya ingatkan lagi kita tinggal balik berarti to be dulu baru subject what are you going to baru kita pakai kata kerjanya to where to the party tonight apa yang akan kamu pakai ke pesta malam ini ok number 3 it's a nice day sekarang harian cerah i don't wanna check the bus saya tidak mau naik bis berarti saya akan jalan kaki ok berarti dia bilang saya akan jalan kaki subjectnya sudah ada berarti kita tinggal cari to be to be nya adalah m lalu masuk akan akannya adalah going to lalu kita pilih kata kerjanya going to walk that's it that's our answer ini jawaban kita ya berikutnya berikutnya number 4 Steve is going to London next week Steve akan pergi ke London minggu depan he is dia akan titik dengan beberapa orang teman berarti dia akan tinggal dengan beberapa teman dia akan berarti setelah subject kita pikirkan dulu to be nya to be nya adalah is he is lalu akan akannya adalah going to lalu tinggal tadi adalah stay he is going to stay with some friends di jawaban kita ya ok next number 5 i am hungry saya lapar berarti saya akan titik sandwich ini berarti saya akan apa saya akan makan sandwich ini i am going to ah to be dulu setelah subject i am lalu akannya going to lalu kata kerja it saya akan memakan sandwich ini right next it's Sharon's birthday next week ulang tahunnya Sharon seminggu depan kita akan kita akan titik titik dia sebuah hadiah berarti kita akan memberikan dia sebuah hadiah setelah subject we berarti kita cari to be nya to be dari we adalah are lalu akannya going to lalu kata kerjanya give we are going to give her a present ok next she is feeling very tired she says she is feeling very tired she mengatakan bahwa dia merasa sangat kelelahan jadi dia titik titik for an hour dia akan titik titik selama beberapa jam berarti dia akan berbaring dulu dia akan rebahan dulu ya berarti kita cari to be nya subjectnya udah ada she to be nya she adalah is lalu akannya going to baru kata kerjanya adalah lie down tinggal diketik aja karena memang going to ini to be nya kata kerjanya yang mengikutinya harus top 1 saja aku masuk ke oke korea ini agak lele alright sekarang there is a good there is a good what is it there is a good program maybe or there is a good show on channel 6 tonight ya ada acara yang bagus di channel 6 malam ini apakah kamu akan titik titiknya berarti menontonnya kalau kita membuat kalimat tanya berarti kita mulai dari subject to be atau to be subject to be subject berarti to be nya dulu apakah kamu to be untuk kamu adalah are lalu you akan apakah kamu akan going to akannya kata kerjanya adalah watch are you going to watch it apakah kamu akan menontonnya terus apa yang akan kamu titik ketika kamu lulus apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lulus ya sekali lagi karena dia konsepnya kalimat tanya berarti kita mulai dari to be dulu baru ke subject lalu akannya going to kata kerjanya adalah to what are you going to do when you are when you graduate dan nanti setelah lulus apa yang akan aku kerja oke saya harap anda paham bagaimana cara mengerjakan kalimat dengan menyusun kalimat menggunakan kata going to yang artinya akan so again so i give you information that the use of be going to is such a plan ya sebuah rencana yang you have some time to think about it ya jadi anda sudah memikirkan tentang hal tersebut sebelum sebaliknya will yang artinya juga akan ya ini merupakan sebuah fungsinya ada beberapa jadi diantaranya adalah sebuah tindakan yang tidak terencana karena belum yakin 100% atau tiba-tiba bisa merupakan janji seperti i will love you forever seperti orang menyatakan permintaan will you marry me itu merupakan janji ya jadi kita pakai nya will bukan going to ini adalah formnya tetap yang anda perhatikan semua future tense menggunakan verb ke satu artinya base form of verb tidak ada penambahan apa-apa tetap kata kerja itu saja lalu sekarang kita masuk ke latihan di latihan ini anda harus menentukan ini kalimatnya negatif atau positif kalau yang dia minta positif berarti yang anda pakai will akan saja kalau negatif berarti jawabannya nanti will not atau bisa disingkat dengan want artinya tidak akan oke kita lihat nomor satu don't drink coffee before you go to bed tidak jangan minum kopi sebelum kamu tidur kamu tidur kalau udah minum kopi akan tidur atau tidak akan tidur tidak akan tidur berarti jawabannya you oh you won't sleep tuh kamu tidak akan want adalah singkatan dari will not jadi kita singkat jadi won't ya you won't sleep don't drink coffee before you go to bed you won't sleep kamu tidak akan tidur kalau kamu minum tapi kalau kamu gak minum kamu akan tidur number two are you ready yet? apa kamu udah siap? terus dibilang belum not yet i be ready in 5 minutes saya akan siap dalam 5 menit berarti jawabannya i will be ready miss ini kenapa kata kerja pop satunya gak ada miss malah diikuti oleh be nah jika tidak ada kata kerja yang mengikuti will atau going to atau modal auxiliary maka yang muncul adalah be ini sebagai pengganti kata kerja gak ada kata kerjanya karena ready bukan kata kerja ready adalah adjektif ya makanya disini are you ready? bukan do you ready? kalau di kata kerja pakai do ya berarti jika dalam kalimat yang menggunakan modal auxiliary atau future seperti going to dan will tidak ada kata kerjanya maka yang menggantikan kata kerja tersebut adalah be sekarang nomor 3 i'm going to go away for few days saya mau pergi lah selama beberapa i'm living tonight saya berangkat malam ini so jadi i be at home tomorrow berarti karena dia perginya beberapa hari besok dia akan ada di rumah atau tidak akan ada di rumah berarti besok dia gak akan ada di rumah karena dia perginya beberapa hari berarti jawabannya want ya ya oke kita kasih warna supaya anda bisa lihat jelas ini isinya ini belum ada warna oke berikutnya number 4 it bla 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 rain jadi kamu tidak perlu membawa payung ya so you don't need to take an umbrella kalau hujan tidak perlu bawa payung atau tidak akan hujan tidak perlu bawa payung berarti tidak akan hujan disini jawabannya adalah it won't rain tidak akan hujan kok coba lihat langitnya cerah so you don't need to take an umbrella jadi gak perlu bawa payung number 5 i don't feel very well this evening kata temennya saya merasa tidak enak badan malam ini lalu temennya bilang well oh kalau gitu go to bed early tidurlah lebih awal and you dan kamu titik-titik merasa lebih baik di pagi hari ini kamu akan ya bukan tidak akan kalau udah tidur lebih awal insya Allah kamu akan merasa lebih baik di pagi hari ini number 6 i'm sorry i was late this morning maaf saya tadi telat pagi tadi it titik-titik happen again akan terjadi lagi atau tidak akan terjadi lagi di janji ya gak akan saya ulangi lagi berarti tidak akan terjadi lagi maaf saya telat bu besok saya gak akan telat lagi itu harusnya permintaan maaf yang ideal oke udah will will not anda koreksi nanti ya jawabannya yang udah anda upload ke saya itu anda udah jawabannya betul atau tidak sekarang disini in this exercise exercise we are going to apa sih differentiate the different when going to and will bedanya when to dan will itu dalam menjawab sebuah kalimat apa melengkapi sebuah kalimat apa tentunya disini adalah yang diperlukan adalah pemahaman atas konsep meskipun dalam bahasa Indonesia sama-sama akan nih artinya the going to akan will juga akan tapi as I told you they are different in the usage mereka berbeda dalam penggunaan yang satu plan gitu ya ada perencanaan ada pemikiran sebelumnya ada intention ada keinginan sebelumnya tapi kalau yang will tadi ada beberapa ya dia tidak terencana spontan tiba-tiba dan bisa dipakai untuk janji juga number one why are you turning on the TV kamu kenapa menghidupkan TV kata temen itu terus dia jawab saya titik-titik saya akan menonton top show nah saya akan ini apakah dia mendadak atau ketika dia ngidupin TV dia udah udah ada yang dipikirkan oh saya mau nonton nih makanya saya hidupin TV pastinya bukan sesuatu yang spontan dia sudah merencanakan makanya dia akan bilang I am going to watch dari mana dapat watch miss ini udah ada cluenya disini ya nanti isinya I'm going to watch the kita kasih merah aja biar jelas saya akan menonton dalam bahasa Indonesia akan-akan juga dalam bahasa Inggris I'm going to watch karena kalau anda bilang I will watch lari dia maknanya gitu number two I don't know how to use this drone saya tidak tahu cara pakai drone ini gimana terus temennya bilang it's easy itu gampang saya akan menunjukkannya padamu saya akan tunjukkan saya akan itu spontan atau sebelumnya dia udah berniat nih udah punya rencana dia akan menunjukkan cara pastinya spontan karena mendengar temennya tidak bisa makanya dia spontan berinisiatif oh kamu gak tahu ya gampang kok sini saya akan tunjukkan gitu berarti jawabannya it's easy I will show makanya jawabannya adalah I will show you karena dia tidak ada planning sebelumnya tidak ada dari awal dia tidak ada rencana nih mau ngajarin temennya karena temennya bilang gak tahu baru dia tunjukin tuh number three did you call your parents ini ada tanda tanya saya lupa kamu sudah telepon orangtuamu terus temennya bilang oh god i really forgot aduh saya ya Allah saya lupa terus dia bilang i'll do it now saya akan melakukannya sekarang ini jelas-jelas spontan berarti jawabannya i will do it now atau naturally kita hanya bilang kita pakai singkatan gitu ya i'll do it now i'll do it now i'll do it now seperti anda tahu bahwa koma saya bilangnya apostropi ya karena koma dia di bawah kalau apostropi dia di atas jadi apostropi ll ini singkatan dari will jadi kita bilangnya i'll itu ya karena subjeknya i dan dia will jadi bacaannya i'll i'll do it now terus number four where are you going kamu mau kemana are you going shopping apakah kamu pergi belanja terus dia bilang iya saya akan membeli sesuatu untuk dimakan nah kira-kira apakah dia mendadak oh iya saya mau pergi saya akan pergi atau dia sudah punya rencana pasti ini sudah punya rencana berarti dia jawabnya i am going to buy something gitu ya karena otomatis kalau dia udah lagi berjalan menuju tempat perbelanjaan berarti dia niatnya udah mau belanja sesuatu tapi dia sudah punya plan di pikirannya karena dia jawab dia akan membeli sesuatu yang dimakan terus number five do you wanna go to the beach this weekend kamu mau pergi ke pantai akhir pekan ini terus jawab temennya i can't saya gak bisa saya akan mengunjungi nenek saya di kampung berarti karena dia jawab dengan pasti saya gak bisa karena dia sudah punya rencana berarti jawabannya i am going to 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 visit i am going to visit my grandmother in the village ok number six what are you going to do after school apa yang akan kamu lakukan setelah sekolah nanti soalnya setelah lulus ya oh bukan i am sorry my bad apa yang akan kamu lakukan setelah pulang sekolah nanti setelah pulang sekolah terus dia bilang saya akan main tenis tapi ini bukan tenis ya ada kemarin yang nanya ke saya ya miss itu kata kerjanya apa apakah play that's good one actually thank you very much for reminding me ya jawabannya kru nya sebenarnya play bukan tenis jadi saya kasih nilai bonus buat anda yang bisa menubah ya berarti dia bilang apa i am saya akan akan kata kerjanya play i'm going to play tennis miss miss dalam kalimat ada titik-titik begini miss enggak ini titik-titik ini ini untuk menandakan bahwa itu isinya ya berarti dalam kalimat harus pakai space itu future tense selesai satu chapter sekarang kita akan review ke meeting berikutnya kita ada conditional sentence yang sudah saya terangkan ada zero conditional pengandayan yang bersifat general truth atau fakta first conditional ada second conditional ya terus i'm sorry eh second conditional ini ada latihannya latihannya belakangan aja ya lalu ada yes first zero first and second lalu kita langsung pelatihan satu, dua, tiga, empat oke what a load what a load ya kita akan bahas bersama-sama latihan satu ini anda diminta untuk memasangkan saja bagian satu sampai delapan dengan A sampai H of course you need to know all of the meaning of the sentences before you do the exercise right number one you don't hurry jawabannya E ya you will be like berarti kita pakai if jika kalau atau jika atau kalau boleh lah ya dalam bahasa Indonesia jika kamu tidak buru-buru koma kamu akan terlambat gitu satu nomor dua you pass the exam titik-titik nah kamu lulus ujian titik-titik gimana dia satu, dua, tiga hmm D D isinya ya you will get a certificate jadi if you pass the exam kalau kamu lulus ujian misalnya kamu ikut kursus apa gitu ya then you will get a certificate kamu akan dapat eh certifikat kalau menandakan kamu lulus dan nanti ada nilainya disitu biasanya gitu number three you fail the exam kalau kamu gagal di ujian terus jawabannya you can do it again kamu bisa melakukannya lagi so if you fail the exam koma you can do it again jadi nggak selalu will ya miss ya nggak bisa will bisa can bisa should and another modal actually it always depends on what you need karena sekali lagi bahasa itu adalah sesuatu yang fleksibel you can use whatever you want yang penting adalah anda menggunakan dengan tepat posisi subjek predicate nah predicate ini bisa berarti kata kerja to be kata kerja peping modal auxiliary kata kerja itu posisinya harus benar ya dan dipergunakan sesuai kebutuhan terus number three you fail the exam ini udah number four you don't want this magazine kalau kamu tidak mau majalah ini anda generasi baru masih tahu majalah ya meskipun sekarang membaca semua informasi sudah dari gadget tapi majalah ini adalah sesuatu yang penting tahun-tahun sebelumnya jadi kalau kamu tidak jika kamu tidak inginkan majalah ini i will throw it away saya akan membuang if you don't want this magazine koma i will throw it away ya number five if you want those pictures kalau kamu menginginkan gambar-gambar itu koma you can have them kamu bisa memiliki mereka sekali lagi them disini artinya mereka tapi dia bisa mengacu kepada siapa saja apa saja yang jumlahnya lebih dari satu orang ataupun benda ya next number six if you are busy now jika kamu sibuk sekarang koma we can talk later kita bisa bicara lain waktu number seven if you are hungry koma kalau kamu lapar we can have lunch now kita bisa makan siang sekarang number eight if you need money kalau kamu butuh uang C ya i can lend you some saya akan pinjamkan kamu beberapa uang jadi some ini bisa i can lend you some money tapi in english dia ada efisiensi jadi you don't need to repeat the same noun over and over again jadi kalau sudah pakai quantifiernya ya sudah if you need money i can lend you some gitu oke kalau sudah dipasangkan semua go to the exercise to use your own ideas to complete the sentences gunakan idemu sendiri untuk melengkapi kalimat berikut ini ini dari latihan ini i hope you give different answers karena kalau jawabannya yang sama dah ada disitu ketahuan kalau anda hanya menyalin jawaban teman which is i'm so disappointed saya sangat-sangat kecewa karena i try to explain each lesson as clear as possible according to me so i hope you try to do it semaksimal mungkin gitu ya oke sekarang saya akan bahas number one i will go to the concert if saya akan pergi ke concert jika sekarang if-nya taruh di tengah kalau if-nya taruh di tengah we don't need any comma kita nggak butuh koma lagi kita tinggal cari subject verb i will go to the concert if you go with me atau if you buy me the ticket kalau kamu belikan saya tiketnya go number two i don't want to disrupt you saya tidak mau mengganggu kamu if jika if of course i don't want to disrupt you if you are busy ya kalau kamu sibuk misalnya atau if you study kalau kamu belajar terus number three nah sekarang if-nya di depan berarti is necessary ya komanya perlu if you go to bed early tonight kalau kamu perlu kalau kamu tidur lebih awal malam ini koma berarti you will atau you can you will wake up early tomorrow jadi kalau tidur lebih awal berarti besok bangunnya juga lebih awal terus number four you must turn off the TV if kamu harus ini if-nya di tengah ya kamu harus mematikan TV-nya jika if you don't watch it kalau kamu tidak menontonnya if you want to go kalau kamu mau pergi turn off the TV number five Tina won't pass her exam Tina tidak akan lulus ujian jika subject predicate subject kata kerja if she is lazy misalkan dia malas number six if you have time tomorrow kalau kamu punya waktu besok koma we can go for a picnic atau we can watch movie misalnya number tujuh we can go to the beach if kita bisa ke pantai jika if I have spare time kalau saya punya waktu luang number eight if you forgot your email password apa nih jika kamu lupa password email kamu you should nah ini saya bilang nggak harus pakai will atau can tapi bisa sesuai kebutuhan kamu harus kalau kamu lupa password email maka kamu harus you have to you should answer some questions seperti what is your mother's name what is your favorite color what is your cat's name pertanyaan-pertanyaan seperti itu oh you should eh resend your email address atau kirim ulang alamat email segala macam number nine I will introduce you to my parents if kalau saya akan memperkenalkan kamu dengan orang tua saya jika subject predicate ya jika if they come tomorrow kalau mereka datang besok if you can speak english kalau kamu bisa bahasa inggris atau jika kamu bisa bahasa inggris eh if you can speak english you can travel around the world bisa aja you can travel around the world without speaking english but it's gonna be very difficult and you're gonna meet many problems you're gonna face many problems so it's better for you to understand english especially in emm immigration center kalau misalnya keluar negeri di bagian imigrasi I use stand by your own terpediri sendiri tidak ada bantuan gayet atau segala macam that the moment you need your English ok terus kita ke exercise 3 sebanyak ya ehm complete the seven six ini ini adalah conditional tipe keberapa coba karena ada pastennya berarti kita membutuhkan kita harus memahami conditional tipe kedua ya dia udah diberitahu i don't know the answer saya tidak tahu jawabannya ketik jika saya tahu saya akan memberitahumu nyatanya adalah saya tidak tahu maka yang tahunya ini meski dalam bentuk kata kerja ke dua if i knew the answer number two i don't want to go out saya tidak mau keluar if i wanted to go out kalau saya mau keluar i would go misalnya saya tidak mau number three we don't have the key kita tidak punya kuncinya if we have the key itu ya jadi untuk pengandaian yang tidak mungkin ini yang berlawanan dengan yang sebenarnya kita menggunakan kata kerja kedua setelah subject pada klausa if sementara pada klausa hasilnya kita cukup menggunakan modal plus web satu ya modalnya bentuk kedua ada would ada could ya bisa should juga tapi kata kerjanya tetap web satu number four i'm not hungry saya tidak lapar i would have something to eat saya akan makan sesuatu jika saya lapar karena ini past berarti tidak ada kata kerja maka to be yang tadinya m disini berubah menjadi was next tina likes her job she would do she would not do it dia tidak akan mengerjakannya tina menyukai pekerjaannya dia tidak akan mengerjakan pekerjaan itu ini kata ganti dari job ya if she karena dia past tense kita juga ambil negatif yang past tense negatif yang past tense adalah didn't like number six he can't speak any foreign languages dia tidak bisa bicara bahasa asing sama sekali if he maka kita ambil yang past tense if he could speak a foreign language he would get a better job itu nomor tujuh you don't try hard enough kamu tidak mencoba lebih keras itu if you try past tense ya kalau kamu mencoba lebih keras you would have more success kamu pasti akan dapat kesuksesan yang lebih dari ini i have a lot to do today saya punya banyak sekali yang harus dikerjakan hari ini jika saya tidak punya past tense ya karena dia berlawanan kita ambil past tense if i didn't have so much to do we could go out why so ingat ini semuanya kalimat yang berupa pengandaian bentuk kedua second conditional because they are different with the real fact karena mereka berlawanan dengan kenyataan yang sebenarnya sekarang nomor exercise 4 put the verbs in the correct form kalau diperhatikan disini anda harus melihat mostly kalau saya lihat disini tetap dia above 2 karena dia second conditional if if the money have he would buy a fast car dia akan membeli mobil cepat seperti Ferrari dan segala macam berarti disini jawabannya if he have dari mana miss kita tahu bahwa ini adalah second conditional dari kata-kata would buy ini kita tahu bahwa kita harus menggunakan bab 2 karena kalau disininya will buy berarti disini bab 1 jadi kalau disini bentuk kedua disini juga harus bentuk kedua kalau disini modalnya bentuk pertama maka kata kerjanya disini juga bentuk pertama sekarang Jane likes living in the city Jane suka tinggal di sebuah kota dia tiktik happy if she lives ini bentuk kedua berarti disini dia akan bilang she would not be happy dia tidak akan bahagia jika dia tinggal di desa dari mana datangnya be karena kalimat ini tidak punya kata kerja happy adalah kata sifat sementara setelah modal kita membutuhkan kata kerja bentuk pertama maka yang menggantikan kehadiran kata kerja tersebut adalah be next number three if i wanted to learn italian kalau saya mau belajar bahasa itali i would go to itali saya akan pergi ke itali terus i haven't i haven't told helen what happened she would be angry she would be angry if she if she knew ya if she knew about it past tense di mana kita tahu past tense karena disini ada kata would would adalah bentuk kedua dari will maka ini juga harus bentuk itu bukan hotel yang sangat bagus terus saya tidak akan tinggal disana jika saya jadi kamu berarti i would not stay saya tidak akan tinggal disana jika saya jadi kamu terus jika kita tinggal di dekat London lebih dekat ke London we would go there more of nanti kita cari bentuk kedua dari lift adalah lift oke day kalau dia past tense it's pity you have to go now sayang sekali kamu harus pergi sekarang akan jauh lebih baik akan lebih baik jika kamu punya lebih banyak waktu berarti kita pakai would be nice tidak ada kata kerjanya karena nice adalah kata sifat berarti kita perlu menggunakan be next number I'm not going to take the job I would take it saya akan mengambil pekerjaan tersebut saya tidak akan mengambil pekerjaan itu saya akan mengambil pekerjaan itu saya akan mengambil pekerjaan itu if the salary if the salary was better dia to be ya jika gajinya lebih baik kita pakai was harusnya kan is karena dia disini bentuk kedua berarti tubinya juga bentuk kedua kenapa tidak ada kata kerja karena better adalah kata sifat dalam bentuk komperatif number 11 I don't know anything about car saya tidak tahu apapun tentang mobil if the car broke down jika mobilnya rusak arti I didn't I didn't I didn't what to do oke itu dia exercise 4 sekarang kita sepuluh kita ke conditional sentence meeting 8 ya meeting 8 ada modal auxiliary sekarang kita ke atas 1 modal auxiliary disini konteksnya somebody searching you about your plan seseorang menanyai kamu tentang rencanamu you have some ideas kamu ada beberapa ide tapi kamu belum yakin makanya kamu pakai kata I might say mungkin perhatikan setelah penggunaan mic diikuti oleh kata kerja bentuk pertama dan disini semuanya belum kata kerja berarti nanti anda cari kata kerjanya ya contoh nomor 1 where are you going for holiday I'm not sure I might go to Italy saya tidak yakin saya belum yakin saya mungkin pergi ke itali number 2 what are you doing at the weekend apa yang akan kamu lakukan akhir pekan hari terus jawabannya saya tidak tahu saya mungkin akan pergi tidur atau saya mungkin akan pergi memancing bisa juga terus when will you see Tom again kapan kamu akan bertemu Tom lagi jawabannya saya saya tidak yakin I might see him on Monday terus number 4 what are you going to have for dinner I don't know I might go fishing mungkin dia pergi mancing dulu fishing itu bisa juga terus how are you going to get home bagaimana kamu akan pulang ke rumah saya tidak yakin saya mungkin I might I might go buy gojek sejumlah uang I hear you want some money what are you going to do with it saya dengar kamu memenangkan sejumlah uang apa yang akan kamu lakukan dengan uang tersebut jawabannya I haven't decided yet saya belum putuskan saya mungkin I might buy the new car jadi karena ini sifatnya any possible answer is jawaban manapun yang make sense jadi benar ya selagi nyambung dan sesuai dengan formnya formnya adalah might ini harus diikuti oleh kata kerja verb satu we go on to task to disini jawabannya udah ada nih ya tinggal dilanjutkan where are you going for your holiday kamu akan pergi kemana liburan nanti I haven't decided yet so you say I might go to island saya mungkin akan pergi ke irlandia what sort of car are you going to buy I'm not sure yet mobil jenis apa yang kamu beli saya tidak yakin mungkin saya akan saya mungkin akan I might buy a mercedes mercedes terus what are you going to do this weekend apa yang akan kamu lakukan weekend ini I haven't decided yet saya belum memutuskan I might saya mungkin akan go to to I might go to London saya mungkin pergi ke when is Tom coming to see us kapan Tom akan pergi menemui kita he hasn't say yet dia belum mengatakannya dia mungkin he might see us on the subject dia mungkin akan bertemu kita see ini artinya melihat Miss iya in other context si juga artinya bertemu ya dia mungkin bertemu kita hari Sabtu 5 where are you going to hang that picture dimana kamu akan menggantungkan gambar itu terus jawabannya I haven't made up my mind yet saya belum memutuskan apapun di pikiran saya saya mungkin I might hang it kata ganti untuk gambar kita ganti jadi it lalu in the dining room what is Julia going to do when she leave school apa akan Julia lakukan ketika dia tamat dari sekolah terus she still thinking about it dia masih memikirkannya dia mungkin she she might dia mungkin go to university oke begitu aja sekarang can you could you bedanya apa can you kita pakai untuk asking ability and asking someone to do something sementara could you adalah asking ability menjadi bentuk past 10 dan asking someone to do something menjadi bentuk yang lebih sopan itu aja belanya dan jangan lupa tetap diikuti oleh kata kerja bentuk pertama karena semua modal auxiliary guys terus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa perlu ditambah apa-apa contoh nomor 1 I'm afraid titik titik to your party next week seperti kita pilih ini the come datang eat makan hear mendengar run lari sleep tidur wait wait itu menunggu berarti I'm afraid I can't come to party kenapa tidak quote kan dia tidak past 10 dia ini next week when team was 16 ketika team was 16 kita lihat ada was disini atau kuncinya berarti kalimat ini berada pada ranah past 10 oke dia bisa lari 100 meter dalam 11 detik tuh berarti kita pakai yang quote oke ya terus are you in hurry apakah kamu buru-buru enggak katanya I've got plenty of time saya eh sorry ini quote aja kata kerjanya adalah run ini ya kata kerjanya belum dia harus ada quote harus ada kata kerja sekarang kita ke nomor tiga are you in hurry oh buru-buru no I've got plenty of time saya punya banyak waktu I saya bisa wait saya bisa menunggu berarti I can present present iya present disini to be present berarti konteksnya present I was feeling sick yesterday saya merasa sakit kemarin berarti saya tidak bisa I could not eat tent karena orang lagi sakit biasanya gak bisa makannya dan kita pilih could karena dia past ten ini udah jelas ada was ada yesterday tetap kuncinya berarti jawabannya past ten number five can you speak a little louder bisa kamu bicara sedikit lebih keras terus dia bilang I cannot hear you saya tidak bisa mendengarkan kamu dia present disini ada cat juga saya tidak bisa mendengarkan kamu dengan number six you look tired yes saya di titik last night I karena last night kita pakai yang couldn't sleep past ten ya last night ini tadi malam berarti kita pakainya yang couldn't yang tidak bisa oke sekarang kita ke latihan empat disini kita pakai shoot shoot artinya seharusnya sama kita juga harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ada go ada eat artinya udah tahu take mengambil visit mengunjungi watch menonton where memakai when you play tennis you bla 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 the ball you should watch the ball you should watch the ball bukan menonton bola oh tapi harus memperhatikan bola jadi should it watch itu artinya menonton miss ya memperhatikan juga bisa dipakai kata watch number two it's late and you are very tired sudah larut malam dan kamu sangat leah kamu how you should kamu seharusnya go to bed you should go to bed oh go nya sudah ada kenapa go to bed pergi tidur orang lebih cenderung in English somehow they are more common to use go to bed daripada sleep itu karena kalau sleep itu tidur kalau go to bed itu ya berangkat tidur karena normally we are not conscious at exact time when we sleep kita tidak sadar kapan kita tidur ya kita sadarnya kita mau tidur tuh number three you should eat ini kalau sudah sayuran buah-buahan berarti you should eat plenty of fruits and vegetables terus number four if you have time jika kamu punya waktu kamu seharusnya titik-titik museum kamu seharusnya mengunjungi jadi kalau ke museum itu di kunjungi ya sama seperti mengunjungi teman atau saudara kita pakai visit the museum bukan go to the museum somehow they just use that kind of apa istilahnya itulah ya kata kerja yang dipakai untuk museum number five when you are driving ketika kamu senang mengundi you should kamu harus wear wear a seat belt memakai seat belt jadi pakai itu bukan pakaian aja misalnya kalau di kita pasang seat beltnya kalau bahasa inggris wear seat belt number nine it's too far to walk from the here to the station jauh kalau jalan kaki dari sini ke stasiun you should you should take a taxi kamu harus mengambil taxi kamu harus naik taksi jadi agak lari-lari sedikit dari makna kamennya but you need to be familiar latihan lima everybody disini anda harus menentukan have to kah atau has to kah atau have to kah bedanya adalah have to dan has to artinya sama-sama harus ketiga-tiganya have to plural present have to singular present dan have to untuk both singular and plural tapi di past dan semuanya diikuti oleh kata kerja dan masing-masing kalimat ini juga harus dibedakan apakah positif atau negatif menggunakan kata kerja yang ada di dalam box yang pertama ask menanyai meminta do mengerjakan drive mengemudi get up bangun go pergi make membuat pay membayar help i'm not working tomorrow so i i jadi saya i don't have to get up early karena saya tidak kerja besok berarti saya tidak harus bangun lebih awal number two Steve didn't know how to use the application Steve tidak tahu cara menggunakan aplikasi ini sudah pasten ya seperti di sini kita pakai nya pasten juga i had to help him jadi saya harus membantunya di sini di sini oke 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 sekarang number three excuse me a moment permisi sebentar saya titik-titik a phone call it won't be long i have to saya harus make a phone call artinya menelpon ke seorang jadi i have to make a phone call number four i'm not busy saya tidak sibuk i have few things to do ada sih beberapa hal yang saya harus lakukan but tapi saya tidak harus mengerjakan mereka sekarang tidak harus melakukannya sekarang so i don't have to do them jadi saya tidak harus mengerjakannya sekarang negatif ya number five i couldn't find the street i wanted set saya tidak bisa menemukan jalan yang saya inginkan terus i i have oh ini past ten berarti i had to ask somebody for direction saya harus menanyai seseorang untuk arah the the couple is free parkirannya gratis so you don't have to pay jadi kamu tidak harus membayar untuk memakirkan kendaraan mu disana number seven a man was injured in the accident but he but he but he ini past ten karena ada was kita udah tahu berarti kita harus pakai yang past ten berarti tapi dia tidak harus ke rumah sakit karena tidak serius dia terluka tapi dia tidak harus ke rumah sakit berarti he didn't have to go to hospital tidak harus pergi ke rumah sakit dua miss ya iya ini kan konteksnya have to didn't have to tambah go to hospital tekerjanya adalah go ke rumah sakit karena tidak serius Sue has a senior position in the company ini Sue itu punya posisi senior di perusahaan jadi she has to jadi dia harus make membuat keputusan-keputusan yang penting number nine when Patrick starts his new job next month he dia he he has to dia harus apa karena next month ya he has to drive 50 miles to work everyday oke sekarang kita ke latihan nah disini pakai mazen sesuatu yang wajib mazen disini artinya tidak boleh don't atau doesn't have artinya tidak harus jadi bedakan antara tidak boleh dan tidak harus tidak boleh jangan dilakukan kalau tidak harus kalau dilakukan berarti boleh boleh-boleh aja number one i don't want anyone to know about our plan saya tidak mau yang lain tahu tentang rencana kita you berarti disini jawabannya you mustn't sell any tidak boleh beritahu siapapun Richard titik memakai suit suit itu apa sih setelan ke meja itu ke kantor but usually just dia tidak harus pakai just ke kantor tapi biasanya dia pakai berarti berarti karena subjeknya singular kita pakai doesn't have to ya kalau pakai pakai aja tapi tidak ada keharusan next i can't stay in bed tomorrow morning karena saya bisa eh mas-masan di kasur ke besok pagi karena saya tidak harus bekerja i don't have to go to saya tidak harus pergi kerja number four whatever you do apapun yang akan kamu kerjakan you mustn't kamu tidak boleh menyentuh switch which itu adalah button tombol ya tombol listrik tidak boleh dipegang it's very dangerous berbahaya ya number five there is a lift in the building ada lift di gedung ini so jadi kita tidak harus naik tangga we don't have to climb the stairs number six you bla 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 forget what i told you it's very important kamu tidak boleh bukan tidak harus ya kamu tidak boleh lupa apa yang saya beritahu padamu it's very important karena itu sangat penting number seven ana bla 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 go home early but she always don't ana tidak harus pulang ke rumah doesn't have to go home early tidak harus pulang ke rumah cepat-cepat buru-buru tapi dia selalu melakukannya mungkin tidak tidak jam malam dari orang tua atau dari bukos tapi dia tetap gitu ya pulang lebih awal nomor delapan don't make so much noise jangan buat ribut we wake the children kita tidak boleh membangunkan anak-anak misalnya anak kecil kalau dibangunkan mungkin jadi rewel atau menangis ya number nine i don't think it too much i suppose to be on the saya tidak boleh makan terlalu banyak karena saya harus diet katanya number ten you bla 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 be a good player to enjoy the game kamu tidak harus you don't have to be a good player kamu tidak harus menjadi pemain yang hebat untuk menikmati sebuah game iya nikmatin aja hebat atau enggak itu urusan belakangan oke that's all about modal auxiliary so you need to remember all of the modal auxiliary must be followed by verb one tanpa ditambah akhirat apa-apa tiba ya semuanya wear go ya don't have to climb disini juga forget doesn't have to go semuanya verb satu jadi semua modal auxiliary ini memiliki makna tambahan dalam kata kerja dan makna itulah yang harus diingat gitu untuk membuat range kalimat kita lebih beragam dan bervariasi sekarang kita ada pertanyaan esai but i'm not gonna explain my answer to you i hope you give a varied answer so i know it's your own answer bukan jawaban dari temen nanti saya akan nilai secara individu berikutnya pembahasan kita yang terakhir adalah yang kemarin yaitu passive voice latihannya sedikit iya kan ya modal auxiliary udah berarti tinggal passive voice hanya ada latihan 1,2,3 kita selesaikan saja turn the sentences into passive kita mulai dari they grow coffee in Brazil kalau kalimat pasif berarti kita cari objek di kalimat aktifnya objeknya adalah coffee kita jadikan dia subjek di kalimat kayak gini ya jadikan dia subjek di kalimat pasif berarti coffee o double f tubinya is lalu kata kerja bentuk ketiga round in Brazil kita pakai agent miss Brazil boleh buy them karena kita ada bahas pronoun kemarin ya pronoun ini oke jadi kalau they maka untuk kalimat pasifnya kita ganti jadi done tapi it's not necessary because them is unknown karena tidak jelas ini jadinya optional bisa pakai bisa enggak oke so number 2 he examines so he examines patients on the second floor berarti dia memeriksa pasien pasien adalah objek pada kalimat aktif ini maka the patient supaya anda enggak bingung karena kita udah belajar artikel the udah ya di awal-awal pertemuannya meeting 1 jadi anda harus tahu kalau pasiennya udah jadi definite the patients on the second floor ini taruh belakang aja deh biar anda enggak bingung karena pasiennya itu lebih dari 1 pakai akhiran S ini lebih dari 1 kan ya maka to be yang dipakai adalah R x9 pakai to be but 3 by him ini ini juga optional karena subjeknya siapa hi 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 siapa itu on the second floor itu ya sekarang number sweet civets the animal twice today memberi makan hewan dua kali sehari objeknya adalah animal maka animal yang jadi subjek dalam kalimat pasif yang dipinjamkan adalah buku berarti buku jadi subjeknya books books are land by them by us only to space sekarang they save lunch berarti objeknya adalah lunch yang akan jadi subjek ini 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 it's quite easy it's quite easy why karena semuanya sudah dikelompokkan dalam simple present berarti semua to be yang anda gunakan adalah bentuk present gitu dari mana kita tahu miss ini simple present lihat kata kerja dalam kalimat aktifnya semuanya simple present karena kata kerjanya untuk singular tambah akhiran S untuk plural tidak ditambah apa-apa berarti dia adalah kalimat simple present makanya ketika kita pindahkan dia ke dalam kalimat pasif to be nya juga harus dalam simple present sekarang kita lihat latihan 2 ini juga sudah ditentukan kalimat yang digunakan adalah past tense dan seperti anda lihat juga kata kerja yang dipakai semuanya verb kedua ada found dari find broke dari break so dari see make dari make push dari push berarti kita cari objek pada kalimat aktif objeknya adalah the child he found the child in the park dia menemukan anak itu di taman berarti the child anak itu was found by him him in the park in the park gitu jadi jadi kalau dia past tense maka to be nya juga mesti dalam bentuk past tense next they broke the glasses with the stone berarti objeknya adalah the glasses kita jadikan subjek the glasses past tense were broken were broken by them with a stone oke oke mereka mereka memecahkan kaca dengan batu kaca atau gelas adalah objeknya berarti the glasses kaca tersebut dipecahkan oleh mereka dengan sebuah batu sekarang number 3 she saw the mouse in the kitchen berarti yang menjadi objek adalah the mouse dia melihat tikus di dapur maka tikus the mouse was sent by her in the kitchen jadi ini 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 adalah subjek berasal dari objek lalu kita pakai was to be untuk mouse lalu web ketiga dari kata kerja yang dipakai ini lalu boleh ya boleh pakai agent lalu keterangan tambahannya di belakang Mr. William made the dress berarti the dress adalah objeknya karena Mr. William membuat pakaian pakaian itu dibuat was made by Mr. William ini sama ya karena web 2 dan web ketiga dari make itu sama made sama di push Mary into water seseorang mendorong Mary ke air makanya yang menjadi objek di kalimat ini adalah Mary maka Mary jadi subject Mary didorong was pushed by somebody into the water ok that's easy sekarang kita masuk ke bagian berikutnya di bagian ini kita harus menentukan kalimatnya pasten kah atau present kah atau tensis lainnya dari mana kita tahu kita akan lihat dari bentuk kalimatnya dan tetap untuk memindahkan sebuah kalimat dari aktif ke pasif kita cari objek dari kalimat tersebut kedua oke sekarang the lady seorang perempuan gave coklat seperti coklat adalah objeknya dan kita harus tahu kita tulis dulu coklat mau pakai pasten atau present karena kata kerja yang ditulis disini adalah terlebih kedua maka to be nya juga present were kata kerjanya masuk ke bentuk ketiga by the lady to 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 sisanya tinggal disalin nanti coklat diberikan oleh perempuan itu kepada anak-anak china is waiting her friends china sedang menunggu teman-temannya teman-temannya adalah objek dan ini adalah peping berarti all the present continuous of friends to be nya adalah r dan penanda continuous adalah being baru kita masuk ke pep 3 dari wait adalah waited by china teman-temannya sedang ditunggu oleh dina berikutnya he has finished the report the report adalah objek berarti the report jadi subject the report laporan tersebut diselesaikan has finished adalah tenses untuk present perfect ya berarti has been ini adalah to be untuk present perfect baru kita masuk kata kerja bentuk ketiganya finished by him she found a key sekali lagi ini bentuk kedua berarti a key was found by her ya dan perubahan ini she menjadi her ini sudah diterangkan sebelumnya pada bagian bagian ini she menjadi her he menjadi him you menjadi you we menjadi us i it tetap it they menjadi nam ini harus di nam ya terus she found a key berarti dia menemukan sebuah kunci sebuah kunci ditemukan olehnya terus the author seorang penulis will write a new book berarti akan menulis buku baru berarti a new book akan menjadi subjek dalam kalimat kasif kita a new book to be nya adalah will write berarti will be lalu verb ketiga written by the author nomor 6 someone shoot the birds the birds adalah objek berarti berarti nanti di kalimat pasif the birds yang jadi subjek the bird karena shoot bentuk kedua berarti to be nya bentuk kedua shoot verb nya verb ketiga juga tetap shoot by someone in the park sisanya burung itu burung itu ditembak oleh seseorang di taman nomor 7 the company offer a job to Cindy sebuah perusahaan atau perusahaan itu menawarkan sebuah pekerjaan ke Cindy berarti yang menjadi objek adalah sebuah pekerjaan a job sebuah pekerjaan ditawarkan ini over gak jelas present past 10 ya i'm sorry ini jadi bonus nanti kalau anda bikin latihannya was over ditawari ke Cindy oleh the company tuh Cindy nya di belakang jadi sebuah pekerjaan ditawari oleh perusahaan itu ke Cindy we are building a new house disini a new house adalah objeknya berarti dia jadi subject a new house dan dia ada in berarti tubuh yang kita pakai adalah is being verb nya adalah build petiganya lalu by we menjadi us a new house is being built by us sedang dibangun oleh kita the secretary has sent the email seorang sekretaris telah mengirimkan email objeknya adalah email berarti yang menjadi subject the email dikirim has been send ini to be untuk present perfect ya lalu cari verb ketiganya tetap send bentuknya sama verb 2 verb 3 terus by oleh siapa the set like ok next the student must wear uniform uniform adalah objek siswa harus memakai seragam ke sekolah berarti uniform must be ini to be nya lalu verb 3 nya adalah worn by the students to school uniform uniform harus dipakai oleh siswa ke sekolah ok right I hope you understand with my with all of my explanations it's quite fast really I realize it ya rasanya emang agak cepet but you can slow it down and you can repeat it over and over as you want dan saya harap anda pahami semua latihan ini karena nanti di ujian i will give you the same kind of questions pertanyaannya juga hampir sama dan setelah anda pahami ini kalau memang benar-benar dipahami dan dipelajari jadi rasanya tidak butuh lagi contekan dari jawaban teman dan nilainya bisa lebih baik ok that's all for today's meeting everybody assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh